Pemprov Banten akan menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Status itu menyusul fenomena El Nino di wilayah Banten yang semakin parah pada September ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan, hingga saat ini baru Kabupaten Lebak yang sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK penetapan status darurat kekeringan. Sementara Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tanggerang sedang berproses menetapkan status darurat kekeringan. Menurutnya saat ini sedang menunggu tembusan SK dari Kabupaten Kota yang tengah berproses tersebut untuk kemudian menjadi dasar penetapan status di Provinsi. Pertama yang menetapkan status darurat kekeringan itu di Kabupaten Lebak. Sekarang di Kabupaten Serang sudah mau berproses, kemudian di Kota Serang juga, dan Kabupaten Tanggerang. Dan memang kita ini setiap hari ada permohonan yang sudah berbeda dengan air bersih. Dan kita akan berbunyi dengan Kabupaten Kota dan juga unit-unit yang terkait yang punya armada TNI air. BPPD pun saat ini terus melakukan monitoring dan menyuplai bantuan air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Handra Hermawan, Jurnalis Mano TV, dari Serang, memberitakan Kota Serang, Jurnalis Mano TV, dari 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 Serang, Jurnalis Mano TV, 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 Jurn